Guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Indra Giri Hilir, pada momen perayaan Natal dan Tahun Baru 2020, Polres Inhil melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin Muara Takus tahun 2019 yang merupakan operasi kepolisian terpusat yang akan dilaksanakan selama 10 hari, mulai hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2020. Dalam amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dibacakan waka Polres Inhil, Kompol Rusdel Firdaus S.H. mengatakan, apel gelar pasukan yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personil dan peralatan pengamanan. Fokus pengamanan meliputi objek vital seperti gereja, tempat wisata, pusat perbelanjaan, objek perayaan tahun baru, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Polres Inhil juga melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRIAD selama 10 hari, mulai dari 9 Desember sampai dengan 18 Desember 2019. Berupa 469 botol dan kaleng minuman beralkohol berbagai merek dan kemasan, serta 2.175 liter minuman tuak tradisional. Waka Polres Inhil Kompol R. Pirdaus pada wawancaranya bersama Awek Media mengatakan, dengan dilaksanakannya operasi Lilin Waratakus tahun 2019, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kondusif kepada masyarakat yang melaksanakan perayaan Natal dan yang mengisi hari libur serta tahun baru 2020. Kita telah melakukan pemusnahan terhadap hasil operasi kita yang kita laksanakan selama 10 hari, mulai dari tanggal 18 sampai 18, dimana telah kita sita dan kita amankan 2 sekitar 2,265 ton, dan minuman dari bagai merek sekitar 460 botol. Ada pun tujuan kita melaksanakan operasi ini bersama melakukan penyitaan pada minuman keras baik yang kompesona, ini adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif pada saat pelaksanaan hari raya Natal dan tahun baru. Dengan harapan kita, dengan kita laksanakan operasi ini, suasana Natal bagi umat yang melaksanakan ibadah Natal, tetap berusaha dengan penyitaan. Kebohon kami adalah kepada masyarakat antara lain, mari kita sama-sama menghargai, menjaga, dan melakukan hubungan yang solid untuk menciptakan kedamaian, keamanan, dan kenyamanan bagi yang melaksanakan ibadah Natal. Dan mari kita sambutan baru 2020 ke depan dengan suasana yang damai, aman, dan kondusif. Untuk apel galerpastikan tadi kita laksanakan adalah untuk mencerminkan kesiapan kita dan bagaimana kita bersinergis bahu-membahu melaksanakan pelayanan dan pengamanan Natal. Contohnya mungkin dari Dinas Perhubungan, mereka sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, begitu juga dari TNI, Polri, Satpol PP, Bia Cuskai, mungkin dari pelabuhan juga, bagaimana kita menciptakan perpindahan masyarakat, perpindahan orang dan benda tersebut cepat dan aman. Begitu juga masyarakat yang melaksanakan ibadah, rumah yang ditinggalkan, juga dapat bersama-sama kita jaga dan kita amankan. Jadi mereka melaksanakan ibadah dengan rasa aman. Sementara itu, Wakil Bupati Inhil Haji Samsudin Uti yang hadir pada acara tersebut memberikan dukungan serta apresiasi atas dilaksanakannya operasi Lilin Muara Takus tahun 2019. Selain dapat menciptakan suasana kondusif pada momen Natal dan Tahun Baru, pihak Polres juga telah berhasil mengamankan miras dengan berbagai merek dan kemasan. Wakil Bupati juga menghimbau kepada semua elemen agar dapat bekerja sama dalam menjaga suasana yang kondusif menjelang Natal serta liburan tahun baru 2020. Pertama, ikut hadir dalam rangka dimulainya gelang operasi Toratakus Oprasibilin yang mulai hari ini dilaksanakan. Operasi ini adalah operasi yang pernah. Jadi operasi ini bagi masyarakat yang takut. Ini tidak ada punya hubungan yang tidak baik tetapi mengamankan dalam rangka persiapan untuk kita menyambut tahun baru. Persiapan tentunya operasi gabungan yang dilaksanakan hari ini tidak ada lain adalah untuk membantu masyarakat. Membantu masyarakat dalam rangka persiapan bagi mereka yang akan datang Natal dan Tahun Baru. Kemudian acara ini juga diselaraskan dengan pemustahan barang bukti termasuk minuman-minuman yang dilarang oleh pemerintah dan juga minuman-minuman yang tidak terkabar. Maka, selama lebih kuang 2600 tadi, 2,6. Pada hari ini kita menyaksikan pemustahan tersebut. Dan kami menghimbau kepada masyarakat. Tentunya masyarakat sudah tahu bahwa mana barang yang disetujui oleh pemerintah yang diperlalui BDUM, mana yang tidak. Maka, hari ini sebagai salah satu contoh. Contoh dapat disaksikan bahwa inilah minuman-minuman keras yang dilarang oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini nanti akan tersebut kuas oleh media juga dan membantu pemerintah daerah utam bagaimana yang akan memandang juga beralkohol yang diizinkan, mana yang tidak akan disetujui oleh pemerintah. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Indra Girihilir, Haji Samsuddin Uti, Wakil Ketua DPRD, Inhil Marianto, Kasdim 0314 Inhil Mayor Infantri, Untung Kusmanto, dan para tamu undangan lainnya. Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.